Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah diri di Polsek Taumbul Harjo, Polresa, Jakarta. Pada kesempatan siang hari ini, Polsek Taumbul Harjo akan merilis penguapan hasil sindar pidana percobaan pemerasan dan atau penganehan. Hadir pada kesempatan ini, Bapak-kak Polsek Taumbul Harjo, Bapak-kak, Yayaan Bipayanto, Kisahyama, dan Bapak-kak, Polsek Taumbul Harjo, Bapak-kak, Yayaan Bipayanto, Kisahyama, dan Bapak-kak. Selanjutnya, untuk mengerikan waktu, bagaimana kronolis kejadian akan disampaikan oleh Bapak-kakak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan media. Pada hari ini, kami dari Polsek Taumbul Harjo akan merilis hasil ungkap dari Polsek Taumbul Harjo yang berkaitan dengan percobaan pemerasan dan penganehan. Perusahaan sampaikan, Bapak, kejadian ini terjadi sekitar bulan Mei 2022, TKP di Jalan Batian. Di dasarnya ada laporan polisi nomor 49, Rumah W5, 2022, Posek Umur Harjo, tanggal 30 Mei 2022. Jadi TKP-nya di Jalan Batian, Tahunan Umur Harjo, Yogyakarta. Yang terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, jam 00.30. Jadi untuk korban atau pelapor, yaitu Saudari Jahwa Maharadi, umur 21 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat gedongan, RW01, Perubayan, Kota Gede, Yogyakarta. Jadi pelaku atas nama Toto Iskandar, alias Sotot, Bin Wakiran, umur 44 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, gunyian alamat di Jalan Tutul, nomor 3, RT01, RW04, Papringan, Tastu Tunggal, Depo Sleman. Kemudian catatan pelaku pernah juga melakukan penipuan penggelapan, dan sudah diponis di pengadilan negeri Yogyakarta, diponis 6 bulan kurungan. Kemudian untuk kronologis, saya singkat saja bahwa awal mulanya ini, sekitar tanggal hari minggu, tanggal 29 Mei 2022, pukul 23, korban berada di KP Petik Merah, daerah Jemangan, dan mengerjakan tugas. Sewaktu mau keluar, pelaku ini memberitahu korban, kalau ban mobilnya milik korban itu, yang sebelah kiri itu gembes. tetapi gembesnya itu di sama pelaku. Kemudian setelah itu, yang mobilnya korban dibantu sama pelaku untuk memperbaiki atau mengganti ban. kemudian pelaku ini meminta izin korban untuk ikut, karena mungkin sama-sama pengakuannya sama-sama satu arah ke kota gede. Siapa kan ini ya ke kota gede ya, ke kota gede, kemudian sampai di jalan batian, itu pelaku ini menodongkan senjata ya, menodongkan senjata pisau, yang saat ini pisaunya belum diketemukan. Karena waktu itu kan menurut keterangannya pelaku itu dibuang di Kalimamu. Kita cari, karena sudah tahun 2022 kita kesulitan, karena itu sudah kebawa banjir atau gimana kan. kita juga belum tahu. Karena waktu itu ditodong sama pelaku, korban ini melawan. Akhirnya korban mengalami luka-luka di jari manis, kelinggik teluncuk, robek, agak luka robek karena kena senjata tajam. Ini mungkin rekan-rekan bisa melihat ini celana kena korban ya, kena korban, ini aslinya korban, banyak darah. Kemudian, barang bukti yang kita amankan, ini masih milik korban semua untuk senjata ini masih dalam pencarian, karena dibuang ke sungai Kalimamu, di ujung di ujung Kalimamu itu. Karena ini, waktu kejadian, orang ini kan turun, karena mungkin ditolong masyarakat ya Pak? Pak Adit ya. Ditolong masyarakat, ditolong lari. kemudian untuk tersangka, kami kenakan, kami jerat dengan pasal hidup-hidana pemerasan dan penganiayaan di ancaman hukumannya 9 tahun. Itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang ditanyakan. Saya menambahkan bahwa setelah pelaku melakukan aksinya tersebut, ketika mobil menabrak pohon dan terguling, itu pelaku melarikan diri. Kemudian esoknya, dia lari ke Tangerang, bunyi di sana. Kemudian, setelah kami berkrisasam dengan Opsional Foresta, kita mendapat informasi beberapa waktu yang lalu, pelaku pulang ke rumahnya di Papingan dan kita melakukan penangkapan di rumahnya. Tanggal 25 April. Setelah setahun setahun lebih lah dia melarikan diri. Pelaku sesudahnya main saja, karena dia mencari massa, sudah mengamati mana-mana yang mau dijadikan target, sehingga ketika dia melihat korbannya seorang sewek sendiri dan dia melakukan aksinya. Perlawanan korban disini apa? Ya, korban waktu ditodong pakai senjata tajam tersebut, kaget. Kemudian, dia menangis dengan tangannya, dengan tangannya kena senjata tajam tersebut, akhirnya dia sok, akhirnya tidak bisa mengendalikan kendaraannya akhirnya terguling dan menabar kewangan. 25 Mei. 25 April. Ya, setelah setelah dia mobil. Ya. Ya, ada lagi tanyaan. Rencana pelaku ini mengusahi mobilnya atau apa? Barangnya itu pengontifnya atau uang yang mencari uang. Karena mungkin ini pasti KP sendirian. Jadi, karena CV sendirian kemungkinan punya uang kan? Ini kan di superbank kan? Kondisi ini sudah sembuh karena sudah setahun enggak? Sudah baik. Nah, berapa tahunnya sih? Cara-an-tahun? Cara-an-tahun. Ya, cukup. Ada pertanyaan lagi? Ini dari pengakuannya sudah berapa kali melakukan pemobis yang pertama? Kalau yang ini baru satu kali ya, Pak Kedali? baru satu kali tapi pernah masuk melakukan penipuan penggaraan penggaraan dan lain. Tidak. Masih sadar. Sudah tahun tahun 2005. Tahun 2000 ya? Tahun 2000 ya? Nah, hukuman 60.000. Oke, ya. Dokumentasi terima kasih telah menonton! Tidak. Terima kasih telah menonton!